Akibat gaji dan tunjangan hari raya tidak dibayar, seorang karyawan PT BKI melaporkan ke Disnaker Musibanyuasin guna meminta keadilan. Akibat gaji dan tunjangan hari rayanya tidak dibayarkan, seorang karyawan PT BKI melaporkan ke Disnaker Musibanyuasin guna meminta keadilan. Menurut Arafik, hak gajinya belum dibayar sejak Februari lalu hingga akhirnya ia mengadukan hal tersebut ke Disnaker. Sudah berapa lama saya kerja di DKI? 11 tahunan. Jadi yang sudah dibayar apa saja dari perusahaan? Gaji berapa bulan? Gaji satu bulan saya ada. Jadi sekarang perusahaan meminta bapak untuk apa? Berhenti atau? Belum kata-kata, kata-kata terang. Belum ada keterangan apa di PDTH? Jadi tidak ada keputusan. Tapi kakak masih kerja? Sudah berapa lama? Dari bulan 3. Ini gaji yang tidak dibayar bulan berapa? Bulan 2. Bulan 2. Sementara itu pihak Disnaker sendiri sudah menerima laporan tersebut dan telah melakukan klarifikasi dari pelapor. Dari hasil klarifikasi Disnaker, Musibanyuasin menyatakan agar kedua belah pihak untuk melakukan perundingan sesuai dengan Permenakertran, Republik Indonesia No. 31 tahun 2006. Dan selanjutnya Disnaker, Musibanyuasin akan melanjutkan laporan ini setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Terima kasih bahwa hari ini ada pengaduan dari Pak Arafik, bekerja PT Banyu Gauri dari Indonesia. Pak Arafik mempertanyakan mengenai proses PHK yang didapatkan dari perusahaan. Pak Arafik tidak mendapatkan upah di bulan Maret 2024, kemudian THR juga tidak dapat. Pak Arafik meminta penjelasan dari perusahaan. Sehingga hari ini kami lakukan klarifikasi terlebih dahulu, langkah awal klarifikasi. Kemudian kami meminta dan mengarahkan para pihak untuk melakukan pertemuan Bipartin. Pertemuan Bipartin itu pertemuan internal perusahaan untuk bekerja dulu. Jadi pemerintah belum masuk, belum mengikuti. Tapi kami menunggu informasi dari Bipartin tersebut. PT BKI mengaku akan melakukan proses perundingan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak dibayarnya hak pelapor dikarenakan pelapor selaku karyawan sudah melakukan pelanggaran sehingga perusahaan mengambil tindakan tegas terhadap pelapor. Ini umur kasusnya seperti apa, dan sikap perusahaan seperti apa? Untuk hari ini kita dari perusahaan dapat mengambilkan klubifikasi terhadap permasalahan karyawan. Yang ada permasalahan dalam perusahaan terkait karyawan tersebut, maka terkelanggaran dengan peraturan perusahaan. Yang tidak selesai perusahaan, tidak masih perusahaan. Baik, hari ini kita ingin mengambilkan klubifikasi. Langkah selanjutnya mungkin dari perusahaan seperti apa? Ruzi Iskandar, PolTV